Ayah di Palembang, Sumatera Selatan melaporkan dua anak kandungnya ke polisi lantaran telah menganiayanya hingga bapak belur. Diduga penganiayaan ini dilakukan lantaran ingin menguasai hata warisan sang ayah. Dalam laporannya di Polrestabes, Palembang, pria berusia 61 tahun ini mengaku ia hendak mendatangi rumah tete yang merupakan anak perempuannya untuk mengambil sertifikat ruko. Namun, anak perempuannya menolak. Belakangan diketahui bahwa ruko yang dia minta, yang diminta korban itu telah digadaikan oleh anaknya tanpa sepengetahuan Herman. Hendak menyalakan mobil yang pernah diberikan kepada anaknya, tete kemudian berteriak dan memicu ke kesalahan kakaknya, FE, dan menganiaya korban. Kesal dengan perbuatan anaknya itu, Herman memilih untuk menempuh jalur hukum agar kedua anaknya itu dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Akibat dari penganiayaan ini, korban mengalami luka robek di bagian wajah. Nah, udah setuju. Aku tahu dia sudah setuju. Tunggu ada eh. Oleh karena dia tahu eh. Nak ngembek juga loh. Terus bapak langsung dipukul? Hah? Langsung dipukul bapak? Iya. Berapa kali bapak dipukul? Kita perhatikan informasi lain. Biasa seorang petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tiba-tiba ditagi utang 4 miliar rupiah oleh perusahaan pinjaman uang. Kasus ini ia laporkan ke OJK dan pihak polisian karena merasa sama sekali belum pernah meminjam uang dari pihak manapun. Seorang petani di kampung Cikarang, Desa Jaya Mulia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkejut setelah dikejar-kejar oleh pihak yang menagi utang sebesar 4 miliar rupiah. Kacung Supriyatna mengungkapkan tiga penagi utang dari sebuah perusahaan pinjaman uang di Jakarta datang ke rumahnya membawa surat fotokopi sertifikat tanah miliknya. Padahal pria berusia 63 tahun ini tidak pernah mengajukan pinjaman apapun. Keluarga juga tidak pernah menjadikan tanah seluas 9.500 meter persegi sebagai jaminan. Tiga orang bawa surat fotokopi. Tiga miliar lebih? Tiga miliar, tapi empat miliar. Saya merasa, ya kita empat miliar, seratus ribu juga saya tidak pernah menjadikan. Tidak bisa tukar apa, tidak pernah menganggungkan. Ya dari bank, di Jakarta itu. Dari Jakarta ya? 5.573 itu benar, betul Pak. Oh, ini ada tagihan, tiba-tiba begitu. Dengan jumlah 4 miliar pada tahun 2021 gitu. Karena saya kaget, saya kan tidak pernah menerima dan merasa gitu. Orang tua sendiri juga belum pernah meninjam kepada siapapun gitu. Ya intinya mah, tidak pernah menggunakan apa-apa ke siapapun juga atas nama Kacung Supriyatna ke Askrindo. Yang datang ke sini itu Askrindo. Keluarga Kacung telah berupaya untuk mencari keadilan mulai dari laporan polisi, Badan Pertanahan Nasional, hingga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, hingga kini belum ada titik terang atas masalah tersebut. Rino Fajar Setiawan, Bekasi, Cowa Barat